Saya Ares Nulingga, kali ini saya mau kasih tengok produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk, kita tengok hanya di BUMN Flash News. Udah tau kan kalau BUMN melakukan rekrutan bersama BUMN? Ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kemarin diberikan 2.700 posisi dari berbagai BUMN. Tapi setelah melihat minat yang sangat besar dari masyarakat Indonesia dan dari anak-anak muda milenial Indonesia, Pak Erick memberikan lagi tambahan sebesar 2.300 orang untuk magang di BUMN. Nah, buat kawan-kawan yang sudah lolos seleksi administrasi, kemarin Pak Erick melakukan pembekalan kepada anak-anak muda yang sudah lolos administrasi, yaitu tanggal 8 Mei kemarin di Tens Indoor. Beliau berharap dengan langkah bersama ini, maka rekrutmen di BUMN semakin transparan, semakin baik, dan tidak akan bisa diintervensi. Kenapa? Karena memakai pihak ketiga untuk menilai seluruhnya sampai di tingkat akhir. Dan langkah-langkah ini akan menjauhkan BUMN mendapatkan karyawan yang memang tidak berhak. Dan lebih hebat lagi apa? Kauan karyawan bisa memilih tiga perusahaan. Dan kalau nilai mereka baik, nanti nilai tersebut akan dipertandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kalau ternyata lolos, maka dia bisa ambil yang pilihan pertamanya. Kalau dia misalnya, walaupun lolos, tapi ternyata kalah nilai dengan yang lainnya, maka dia dapat kesempatan pilihan kedua. Demikian juga untuk pilihan ketiga. Ini adalah langkah besar supaya teman-teman punya kesempatan lebih besar bekerja di BUMN. Ayo, anak muda Indonesia, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pemerintah Indonesia ini benar-benar sangat menjaga kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah berusaha menjaga kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dan tidak banyak membebani keluarga-keluarga di Indonesia. Apa yang diberikan pemerintah? Pemerintah mengalokasikan APBN dengan cara memberikan subsidi dan kompensasi kepada Pertamina dan PLN dengan asumsi ya, harga minyak 100 dolar per barelnya. Alokasi APBN 2022 awalnya adalah Rp152,5 triliun. Tambahan subsidi tahun 2022, Rp74,9 triliun. Tambahan kompensasi tahun 2022, nah ini dia, Rp275 triliun. Total subsidi dan kompensasi BBM, LPG dan listrik tahun 2022, itu Rp152,5 triliun. ditambah Rp74,9 triliun ditambah Rp275,5 triliun. Artinya sebesar Rp502,4 triliun. Rincian untuk Pertamina tahun 2022, subsidi 2022 awal sebesar Rp77,5 triliun, kompensasi 2022 awal Rp18,5 triliun, tambahan subsidi 2022 sebesar Rp71,8 triliun. Nah, tambahan kompensasinya sebesar Rp234 triliun. Total subsidi dan kompensasi Pertamina adalah Rp77,5 triliun tambah Rp18,5 triliun, tambah Rp71,8 triliun, ditambah Rp234 triliun, hasilnya Rp401,8 triliun. Sementara untuk PLN, rinciannya adalah subsidi listrik awal sebesar Rp56,5 triliun, tambahan subsidi Rp3,8 triliun, tambahan kompensasi Rp41 triliun. Total subsidi kompensasi PLN adalah sebesar Rp56,5 triliun ditambah subsidi Rp3,1 triliun, ditambah Rp41 triliun untuk kompensasi. Totalnya Rp100,6 triliun. Jadi, total keseruhan baik itu subsidi dan kompensasi sebesar Rp502,4 triliun. Itulah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia akibat naiknya harga energi di dunia. Dan angka ini, biar teman-teman tahu, ini sama dengan biaya untuk membangun yang namanya ibu kota negara baru. Itulah langkah pemerintah untuk menjaga rakyat Indonesia. Nah, sekarang ayo kita tengok apa produk BUMN yang sedang diluncukkan saat ini. Yang pertama datang dari holding BUMN Pangan, yaitu ID Food. Tahu kan selama ini kita sangat sulit nih masyarakat yang di bawah mencari minyak goreng yang memang sudah disubsidi oleh negara, oleh pemerintah. Nah, ID Food meluncurkan aplikasi yang namanya Warung Pangan pada tanggal 7 Mei 2022 dan yang lalu. Dan ini disaksikan langsung oleh Pak Menteri Perdagangan. Dan ini adalah kerjasama juga dengan salah satu anaknya holding BUMN Pangan, yaitu PT.PPI atau PT. Perusahaan Peragangan Indonesia. Yang berkolaborasi dengan PT. Raja Walim Sindu. Nah, jadi mekanisme-nya adalah ID Food mendistribusikan minyak goreng 200 liter per hari ke pedagang-pedagang. Kemudian pedagang itu langsung menjual minyak gorengnya secara online setiap pembelian maksimum 2 liter per hari. Jadi, konsumen langsung bisa mendapatkan bahkan via online. Dan ini sudah dicoba di 5.000 titik di Indonesia. Semoga dengan langkah ini, pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, kepada masyarakat dan kepada UMKM. Sekarang banyak banget yang bilang, wah ini harga tiket mahal, pesawatnya kok makin berkurang ya? Nah, ini nih. BUMN kembali memberikan salah satu solusi untuk masalah transportasi udara, yaitu dengan meluncurkan yang namanya pelita air masuk ke dalam bisnis komersial, khususnya untuk pesawat penumpang. Dan ini, tahap pertama ini mereka menyiapkan frekuensi 4 kali penerbangan dalam seminggu, dan memang baru ke Bali. Yaitu dari Cengkareng ke Bali, dan Bali ke Cengkareng. Mulai dari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan pelita air sudah menunjuk tiket.com, ini tentunya supaya apa? Supaya teman-teman bisa memesan langsung secara online. Dan harga tiketnya pasti murah, yaitu berkisaran Rp800.000 sampai Rp1.000.000. Kedepannya, rute Jakarta-Jogja akan dibuka mulai tanggal 20 Juni. Sehingga dengan langkah ini, maka penumpang atau masyarakat Indonesia bisa menikmati penerbangan-penerbangan lebih bagus dan lebih kompetitif. Walaupun saat ini startup lagi menurun, tapi kita percaya bahwa bisnis yang dibangun oleh bisnis teknologi akan terus berkembang ke depannya. Dan untuk itu, maka Bio Farma tidak mau ketinggalan untuk yang namanya membangun startup kesehatan di Indonesia. Bio Farma bergabung dengan MDI Ventures, yaitu satu anak perusahaannya Telkom yang bergerak untuk pendanaan startup-startup teknologi di Indonesia. Mereka membentuk satu lembaga yang namakan dengan Bio Health Fund, yaitu pendanaan bagi startup-startup yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Dan anggaran yang disiapkan oleh kedua lembaga ini sebesar 20 juta USD yang akan diotarkan kepada potensial startup. Nah, ayo kawan-kawan startup, Bio Man masuk ke bidang ini. Dan ini adalah langkah besar dari Bio Man khususnya di bidang kesehatan untuk bisa mengerakkan, merawat bisnis kesehatan melalui teknologi. Ini datang dari Bio Man yang bergerak di bidang kesehatan. Datang dari Bio Farma. Bio Farma meluncurkan dua layanan baru, yaitu home care dan telemedicine. Ini untuk menjangkau masyarakat Indonesia di manapun berada. Dan layanan ini menyediakan 700 dokter di Indonesia dan ditunjang dengan 400 spesialis seperti rehabilitasi medik, radiologi, hingga perawat yang tersebar di 48 titik di seluruh Indonesia. Layanan ditawarkannya apa saja sih? Layanan dokter, perawat, bidang, fisioterapi, dan laboratorium klinik. Dan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terbaik dari DNA. Ini ada kabar gembira untuk kawan-kawan petani di Indonesia. Kenapa? Karena PT Pupuk meluncurkan satu aplikasi digital yang dinamakan dengan Digital Retail Management System atau Rekan. Yang mempermudah penjualan retail, komersial, maupun pupuk seperti ini melalui kios. Nah, aplikasi ini memang dibuat di kios-kios. Targetnya ada 5.000 kios di tahun 2022 yang akan memakai aplikasi ini. Dan sampai hari ini telah ada 4.975 titik kios yang memakai aplikasi. Dan yang sudah melakukan transaksinya ada di 1.261 kios menggunakan aplikasi Rekan. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, tata kelolanya jadi sangat bagus karena tergital. Jadi proses penembusan pupuk subsidi ini pernah lebih gampang. Kemudian, langsung ketahuan juga nih, pupuk subsidi ditempatkan di mana. Sehingga untuk pengelabuhan ataupun ada usaha-usaha untuk menjual pupuk subsidi bukan di lokasi yang sebenarnya, itu akan bisa terhambat. Karena ini juga memakai sistem GOTG. Di samping itu, sistem pembayarannya juga terintegrasi dengan kartu tani. Laporan penembusan dan penagihan juga secara digital. Dan juga pasti, mode offline-nya pun tetap berfungsi walau di area sinyal yang kurang baik. Nah, kemudian di sisi lain, ini juga membuat kontrol stok produk dan barang secara real-time bisa diterima atau didapat oleh pupuk. Jadi artinya apa? PT. Pupuk akan tahu kios mana yang kurang pupuknya, kios mana yang masih lebih pupuknya. Dan kios mana yang pupuk subsidi-nya belum tersalurkan. Itu pun akan diketahui secara real-time oleh kita. Ini adalah langkah besar, perobosan besar dari PT. Pupuk untuk petani Indonesia. Udah tengok kan bagaimana berita dari Kementerian BUMN dan juga produk-produk BUMN yang terbaik dalam minggu ini? Semoga untuk minggu depannya kita akan dapat lagi produk dan berita terbaik yang baik dan berguna untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih.